Intro Memang awalnya kantin ini ada hanya untuk meramaikan sebuah warna laba patungan yang sebelumnya sudah berdiri. Namun ternyata kehadiran kantin ini justru makin merekatkan silaturahmi seluruh warga. Intro Terima kasih loh Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Umi-Umi yang luar biasa di kantin atau kedai? Kedai Umi 212 Mart. Kedai Umi 212 Mart di Gryomapan Sentosa. Kalau pas main kesini mampiroh warga. Ketemu dengan Umi-Umi ini. Makan sambil ngobrol dengan mereka sejuk rasanya. Tak jamin kenyang. Kalau anak rumah Dewi lah pokoknya. Maren ini korak-korak. Tapi besok lagi. Sakna Umi ini. Masak mau korak-korak. Kan gitu repot. Umi. Respon masyarakat. Bukan hanya yang makan. Tapi kan ini kompleks yang sangat besar. Mengingat juga warga banyak sekali. Yang dekat-dekat sini juga sudah pernah mampir ke sini. Bang Umi. Ya. Alhamdulillah yang dekat-dekat sini sudah. Semua menyampaikan aplikasinya sangat baik sekali. Yang kita memang memprioritaskan masyarakatnya dulu. Karena di sini Mas Agung kita juga selain kedai Umi. Kita juga membagikan ada Jumat Barokat. Itu Jumat Barokat itu adalah makan siang bersama gratis. Jumat. Setelah-setelah Jumat. Enggak. Hari Jumat. Oh di hari Jumat. Di hari Jumat. Di sini. Iya. Luar biasa. Jadi minggu kemarin, Jumat kemarin kita makan bersama. Dengan anak-anak yatim, dengan keluarga, dengan anak TK. Luar biasa. Hampir 300. Luar biasa. Yang hadir. Kita masaknya senang sekali melayani tamu-tamu pengunjung. Ya tetangga dulu yang kita utamakan. Kanan-kiri yang kerja. Dua fa semua. Kita panggil semua. Jadi kita tidak melihat apakah derajatnya mereka siapa. Sampai mohon maaf. Tukang sampah. Lagi kerja, ngambilin sampah-sampah pinggir jalan. Ada 10 orang. Tak suruh makan dan kaget. Wajahnya kaget. Bener kok dia aja makan. Ini ayo makan dulu. Udah belum sarapan belum? Belum bu. Iya mau bu. Ayo sarapan cuci tangan dulu. Bersama-sama yang lagi bersih-bersih. Badannya lagi bersih dari masjid. Dari mana? Berkumpul dengan warga yang lagi kerja. Dari subuh belum makan. Luar biasa. Ini. Saya sampai speechless loh warga. Kenapa? Karena saya hampir, hampir, sepertinya sudah tidak ada lagi begitu ya untuk deket-deket kita lah. Maksudnya Surabaya Sidoarjo kan jalan-jalannya kita setiap hari begitu ya. Hampir saya tidak pernah menemukan konsep sesederhana itu. Karena ada embel-embel ikhlas. Sepemahaman saya. Ilmu paling sulit dipelajari di dunia ini. Karena hidup kita cuma sekali ya Umi ya. Iya. Ikhlas. Betul ya Umi ya? Umi. Ikhlasnya seperti apa sih Umi? Nah ini untuk ditularkan kepada warga semua yang sekarang sedang nonton kita. Bayangkan. Cuma barokat. Masak besar. Diperuntukkan untuk kaum duafa, untuk saudara sesama yang tidak mampu didahulukan. Bahkan tukang bersih sampah juga kemudian diajak makan. Belum lagi di hari-hari biasa sudah berjalan dua minggu dan tentu saya yakin secara personal Umi Umi tidak ingin ini berhenti begitu saja. Harus berlanjut. Karena kan judulnya ini bukan hanya memberikan fasilitas untuk kenyang. Tapi ini ladang amal. Betul. Ikhlasnya sendiri seperti apa sih Umi? Umi ini paling jago nih kalau jelasin nih kayaknya nih. Ya gimana ya rasnya. Ya kita benar-benar tujuannya ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Untuk beramal bareng-bareng. Karena dua satu dua minggu ini juga punya program menyantuni yatim piatu. Juga punya program dakwah. Dan kita juga berusaha dalam segala amal kita itu benar-benar ikhlas. Kita ingin berbagi bersama siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan. Pertama lewat kedai Umi di sini dua satu dua minggu. Betul. Sudah ikhlas dan jujur lagi. Bayangkan sudah maamnya kenyang barokah lagi. Itu yang diuber sama Umi-Umi ini. Benar ya Umi ya? Nah harapan ke depan seperti apa sih Umi? Karena kalau kita bicara soal awalnya niatnya meramaikan. Tapi kemudian koresponnya bagus. Sampai-sampai insya Allah untuk menu makanan tidak akan kuranglah setiap harinya. Ada saja. Eh embuh pancet koyok ini atau besok tiba-tiba ada yang berbeda. Ada yang baru lebih enak atau mungkin bukan lebih enak sih. Atau lebih banyak porsinya dan lain sebagainya. Harapan ke depan seperti apa? Umi mau gue. Mau wakili Umi-Umi yang luar biasa ini loh. Umi-Umi kan pasti punya frame ya. Punya kacamata. Kedepannya mau seperti apa sih? Padahal tempatnya tidak terlalu besar. Bayangan saya juga. Ternyata justru dari tempat di barokah ya? Iya. Dari tempat di barokah. Sesejuk ini loh. Sekitarnya sesejuk ini loh. Luar biasa karena ikhlasnya tadi. Betul insya Allah. Harapan dan impian Umi-Umi. Karena pasti ngelobrol lah. Harapan kita semakin banyak yang mau disantungi. Semakin keikhlasan kita semakin besar. Yaitu. Harapan namanya mungkin banyak yang kita santungi. Jadi lebih banyak dan lebih besar manfaatnya ke depannya. Untuk sesama manusianya. Luar biasa. Nih. Terakhir jenengan. Ini. Tadi katanya kok cocok pertanyaannya saya bagian seksi konsumsi. Padahal aku juga iroh-iroh. Tapi memang Alhamdulillah semuanya tepat sasaran. Untuk urusan menu makanan. Namanya warung makan. Itu pasti selera orang berbeda-beda. Tantangan nggak menurut Umi? Tadinya tantangan. Tadinya tantangan. Ini jujur loh ini. Itu jujur loh. Tadinya tantangan. Karena kan masak. Namanya Umi-Umi ini juga ibu rumah tangga. Saya meyakini punya. Lerat. Iya. Dan awalnya menyajikan hidangan untuk anak dan suami. Tapi kemudian menyajikan untuk orang lain. Lidah orang banyak. Awalnya tantangan. Lalu Umi? Tapi kan ya awalnya tantangan. Tapi kita Umi-Umi ini bisa menilai. Di sini ini sukanya apa. Kita juga mencobanya nggak langsung tanya. Kita sedikit-sedikit-sedikit. Habis itu setiap hari satu minggu itu kita coba. Oh ini makan ini yang dia suka. Makanan ini yang dia suka. Makanya yang dia suka kita banyain. Yang kita suka kita lewati. Tentanya favorit-favorit itu kita tampilkan. Tambah lagi dari donatur. Ada yang sepada. Ada french chicken atau apa. Ada yang ini yang masa anjina. Masa anjina. Masa anjina kita tampung. Lalu kita ini tersebut malah ramai. Semakin banyak menu-nya. Semakin lidah yang datang ke sini pun juga akan semakin dimanjakan. Dan yang pentingnya. Yang jari orang Jawa ketuk tular. Dari mulut ke mulut. Eh di sana lho ada. Di sana lho ada. Di sana lho ada. Itu yang justru rantai amalannya nggak akan berhenti. Dan satu lagi. Kita juga bisa ini. Konsumen mau minta masakan apa. Kita kues lah. Itu kita bisa nginajikan. Satu lagi kita berganti. Gimana, 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 gimana? Kita punya gowi. Gojek uwi. Tapi kalau ngepengen minta diantar tanpa. Oh, ya apa-apa yang no. Dan sudah dapat pesanan ya tidak. Pokoknya kajau. Terus ada batu. Terus ada batu. Terus ada anak-anak warga yang lain. Dapat pesanan rutin. Oh, sudah ada pesanan rutin juga? Sudah ada pesanan rutin juga. Kita melayani 100 makan siang untuk satu pabrik di Rungkut. Oh, ya Alhamdulillah. Per 1 Agustus besok. Per 1 Agustus besok. Ya Allah. Itu loh, luar biasa ya. Karena saking ikhlasnya. Semoga jadi amal jadi ah kita semuanya. Kemudian niatannya dari awal itu insya Allah tidak ada yang cacat sedikitpun. Dan itu yang didengarkan oleh? Amin. Busti Allah. Jadinya, wih ngeri loh. 100 kotak setiap pagi. Setiap pagi. Wah, luar biasa. Dan yang masak nanti pasti umi-umi. Botong royong dong pasti. Perin ya. Betul ya. Nah, jadi kalau pas sekali lagi warga jalan-jalan ke daerah sini, pas panas-panas gini, pokoknya jangan terlalu siang. Setelah duhur biasanya sudah ringkas-ringkas, sudah kundur ke rumah masing-masing karena ada amalan lain yang harus dikerjakan di rumah masing-masing umi-umi ini. Jadi, pas kebetulan pagi lewat sini, mampir ke sini. Mampir ke sini. Terus makan. Secukupnya tapi. Karena kalau terlalu kenyang juga tidak baik. Kalau puasaan nanti gimana? Karena kan puasaan emas sudah lewat dan belum buka. Nah, berarti kan nanti ada metode pas puasaan. Nah, ini sebelum kita pamit bareng-bareng nanti kayak gimana umi puasaan. Sudah pasti sudah dirancang pasti. Sudah melaksanakan. Oh, sudah melaksanakan justru? Justru. Tapi waktu itu masih ada bayar ya. Karena kita belum ada umi-uminya. Kita buka di depan. Jam 4 sore kita buka. Jam sebelum terawih sudah selesai. Sudah selesai. Tapi sahur tidak. Hanya menyediakan untuk berbuka puasa saja. Jadi nanti semoga untuk konsep di Ramadan tahun berikutnya tak mampir ke sini. Saya mau lihat ramainya seperti apa waktu berbuka puasa. Karena yang jelas itu ada orang yang mencoba di rumah yang makan dongak. Yang menyediakan juga mendoakan. Sama-sama mendoakan. Nah, ketemu itu semua itu mau. Barokahnya. Barokahnya tambah luar biasa. Terima kasih. Saya dan program saya Dua Jempol diizinkan mampir ke sini. Sangat menginspirasi. Dan sangat luar biasa. Yang ini yang layak diacungi Dua Jempol. Saya mengwakili umi-umi semuanya. Berarti total ada berapa tadi umi? Umi-uminya ada enam. Di sini ada empat kurang dua lagi. Yang dua lagi siapa disebutkan namanya umi? Ada Bu Agni. Umi Agni. Umi Agni. Sama? Umi Rusmo. Umi Rusmo. Tina dan Burini. Berarti? Delapan. Oh, delapan. Sama-sama. Oh, ya Pak. Ada selamat. Banyak. Sebetulnya umi-umi ya, Pak. Banyak. Banyak. Cuma, Seng mencungul lah ya. Seng sering mencungul lah ya. Seng siapali. Seng ada waktunya. Betul, betul. Tidak ada jadwalnya ya. Seng banyak juga tanya-tanya sibuk. Dikerja juga. Betul. Tapi luar biasanya, meskipun begitu, Tali Silaturahmi tidak boleh putus. Dan itu yang diterapkan dalam hidupan sehari-hari. Para umi-umi luar biasa ini. Saya boleh minta tepuk tangannya? Keren ya. Saya dah, Pokoknya intinya, Dua Jempol itu dateng. Pasti orang-orang yang luar biasa. Umi-umi, sekali lagi saya terima kasih banyak. Salam untuk suami-suaminya, Yang luar biasa juga. Semoga makin barokah. Makin luar biasa. Dipanjangkan semua usianya. Termasuk saya, Anangta, Dan juga program saya, Dua Jempol ini. Makin dicintai masalah. Saya mengagini semuanya. Pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Umi-umi, Program saya salamnya begini. Jempol ini ada yang akan jual. Kita semua pamit. Salam. Dua Jempol. Salut ya. Layak untuk diacungi dua jempol lah. Mampir ya. Jangan lupa, Kalau deket-deket ya. Mampir. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton